Ini dia caranya buat move on dari gebetan dengan cara yang cepat Tapi sebelumnya gue pengen geleng-geleng kepala dulu nih, aduh Kok banyak ternyata ya orang yang susah move on dari gebetan Karena maksudnya gebetan itu kan belum jadi siapa-siapa gitu loh Belum jadian, bukan jadi pacar juga Masih temen sebenernya gebetan itu statusnya Jadi kok lu bisa susah move on gitu Tapi oke lah gue ngerti, karena cinta adalah investasi Semakin kita berinvestasi sama seseorang ya Semakin kita mikirin dia, semakin kita perhatian sama dia Semakin kita sering mungkin anterjemput dia, chattingin dia, nelfonin dia Berkasih kado juga dan segala macem Akhirnya kita jadi makin sayang sama dia Dianya belum tentu sayang sama kita Jadi ingat, itulah prinsip cinta adalah investasi Dan ini yang pengen gue kasih tau sama lu Kalau mau move on dari gebetan adalah Harus stop investasinya Stop mikirin dia Ya tapi susah kayak stop mikirin dia Memang susah, tapi harus dilakuin Caranya gimana supaya stop mikirin dia Perbanyak kegiatan, activity, main game, olahraga, nongkrong sama temen Jangan kontekkan dia lagi gitu Kalau lu masih investasi waktu lu Tenaga lu, lu masih ngeliatin dia Masih scroll, masih liatin whatsappnya Masih liatin storynya Ya gak akan bisa move on gitu loh Malah bakalan terus makin tambah cinta Ingat, cinta adalah investasi Nah ini prinsip penting nih Yang bisa lu aplikasikan dalam semua kehidupan percintaan lu Cinta adalah investasi Semakin lu berinvestasi, semakin elunya yang cinta Oke, yang kedua adalah Kita harus punya multi gebetan Harus punya beberapa gebetan sekaligus Kok playboy dong kalau begitu Loh, namanya gebetan kan cuma temen Nanggap gak? Itu bukan playboy Gue gak suruh lu punya pacar banyak No, gue suruh lu punya gebetan yang banyak Ya, lima minimal Supaya apa? Ya supaya gak kayak lu sekarang gini gitu loh Susah move on cuma gara-gara gebetan doang Kalau lu punya multi gebetan Berarti apa? Investasi lu terbagi-bagi, bener gak? Nah makanya lu susah move on sama gebetan Karena gebetan lu cuma satu kemarin ini Jadi semua waktu, tenaga, perhatian Bahkan duit lu semuanya Lu curahin ke dia, lu investasiin ke dia Makanya begitu dia gak jadi Makanya begitu dia pergi Makanya begitu dia gak mau pacaran sama lu Lu galau Hancur habis semuanya Ini prinsip penting Yang wajib semua cowok ketahui Multi gebetan adalah kunci 99% masalah percintaan bisa diselesaikan dengan multi gebetan Oke So, kalau lu sekarang lagi galau Susah move on Gue saranin lu untuk segera stop investasi Dan jalankan multi gebetan sekarang juga Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax